Dua otoman berikut memiliki bentuk, ukuran, dan bahan yang sama. Keduanya berada di atas permukaan tanah liat, namun salah satunya berada dalam kondisi terbalik. Misalkan pada bagian atas otoman diberi beban yang sama, ternyata salah satu otoman masuk ke dalam tanah liat lebih dalam dibandingkan dengan yang lain. Berikut adalah tampilan cross-section dilihat dari depan. Apakah yang membedakan antara kedua kondisi ini? Dari sini kita akan mengenal istilah tekanan. Tekanan dapat didefinisikan sebagai gaya yang bekerja dekat lurus pada suatu bidang dibagi dengan luas bidang itu. Secara matematis, B sama dengan F per A, di mana B adalah tekanan, F adalah gaya yang bekerja dekat lurus terhadap permukaan sentuh, dan A adalah luas permukaan benda yang menyentuh permukaan lantai. Satuan SI untuk tekanan adalah pascal atau newton per meter kuadrat. Sebagai konversi, 1 pascal sama dengan 1 newton per meter kuadrat. Satuan lain yang sering digunakan adalah bar, atmosfer atau ATM, NMHG atau Tor, dan BSI. Kembali pada percobaan, beban di atas otoman memberikan gaya berat W menuju besat bumi. Sedangkan luas permukaan merupakan luas permukaan otoman yang menyentuh permukaan tanah liat. Sebut jasa sebagai A1 dan A2. Secara visual, luas A1 lebih kecil dari A2. Jika ditalik garis antara permukaan sentuh dan gaya berat, ternyata keduanya saling tegak lurus. Artinya, gaya yang memberikan tekanan adalah W. Sehingga, tekanan yang diberikan otoman 1 pada tanah liat adalah B1 sama dengan W per A1. Sedangkan untuk otoman 2, B2 sama dengan W per A2. Karena nilai W adalah sama, dan A1 kurang dari A2, maka B1 lebih besar dari B2. Itulah mengapa otoman 1 dapat menembus tanah liat lebih dalam. Untuk memahami konsep ini, kita akan berlatih menyelesaikan soal berikut. Sebuah balok seberat 250 gram, berdimensi 20 x 10 x 5, berada di atas permukaan bidang miring, seperti yang terlihat pada gambar. Pertanyaannya adalah, berapakah besar tekanan yang diberikan oleh balok kepada permukaan bidang miring, dengan asumsi balok tidak bergerak? Baiklah, tahap pertama adalah mengidentifikasi besaran yang dibutuhkan dalam perhitungan tekanan. Yang pertama adalah luas. Luas permukaan balok yang menyentuh permukaan bidang miring adalah sisi 20 cm dan sisi 10 cm. Sehingga, A sama dengan 20 x 10, sama dengan 200 cm2, sama dengan 0,02 m2. Yang kedua adalah gaya tekanan lurus. Balok memberikan gaya berat sebesar W menuju besat bumi. Namun gaya ini tidak tekanan lurus terhadap permukaan bidang miring. Oleh karena itu, kita harus mengureh W menjadi vektor komponen. Nah, gaya yang tekanan lurus adalah WI atau WI cos 60. Besar W adalah masa balok dikali dengan percepatan gravitasi. Sama dengan 0,25 x 10 x 0,5 Sama dengan 1,25 N. Sekarang kita bisa menghitung nilai tekanan melalui persamaan B sama dengan F per A. Sama dengan 1,25 x 0,02 Sama dengan 62,5 pascal. Inilah besar tekanan yang diberikan oleh balok kepada permukaan bidang miring. Semoga mendapatkan manfaat yang berguna dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menonton!